Memerantas korupsi sejak dini, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi bagaimana pelajaran. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur atas berkat Allah yang memiliki kuasa yang masih membimbing kita hingga sekarang. Korupsi merupakan suatu kejahatan besar dalam masyarakat. Para korup-korup dengan tahu dan mahu merangk keuntungan dan uang rakyat yang tiap bersama. Uang negara yang banyaknya ratusan juta, raya dan dipakai untuk kita. Seribu alasan dipakai untuk menutupi kesalahannya. Uang yang seharusnya diberikan kepada ribuan rakyat dipakai untuk memberkaya diri sendiri. Sikap egoisme para pejabatan yang menjadi jalan dari tindakan diri. Kita sudah tak membayar pajak. Namun setelah itu dicuri korup-korup. Segala rencana presiden diterabaikan. Hampir setiap bulan, kita melihat di acara-acara berita televisi atau kuruk-korup. Muncul para koruptor-korup yang anehnya mengantungi jabatan tinggi. Coba kita pikirkan, apakah mereka bersekolah tinggi-tinggi hanya untuk menjadi seorang tikus mentasi? Untuk itulah, saya berdiri di sini untuk menghimbau dan mengajak teman-teman sekalian agar mulai menenangkan sikap anti-korupsi dalam diri dan ke dalam hari-hari kita agar nantinya negeri ini bersih dari tikus berdasar. Mari kita mulai dengan hal kecil, misalnya tidak dikorupsi wakini dengan terlambat masuk kelas. Apabila kita sudah menenangkan sikap anti-korupsi sejak ini, miscaya kita nantinya tidak akan terjerumis ke dalam kasus korupsi. Sebelum mengakhiri pirata saya, saya berpesan kepada teman-teman agar menenangkan sikap solidaritas dan menghilangkan ego kita masing-masing. Sekian, mohon maaf jika ada kata yang tidak terkena di teman-teman sekalian. Sekian dari renomasi.